ngambil wortel dulu nih ini terong bulutnya disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa sekarang kita udah sampai pasar-pasar karena sorenya itu hujan jadi kita merlesenya hari ini pagi kakak lagi sekolah ya yuk sekarang kita mau keliling-keliling pasar dibelakang itu udah kelihatan ada wortel yuk sekarang kita mau lihat ada bayam kata Aris ada bayam katanya itu ada ini ada kentang juga mak ini kentang nih kentang merah tapi karena hujan terus jadinya jadi kayak gini nih ya ini karena kita pagi jadinya udah disapu jadinya punya itu dimasukkan ke dalam paret ya ada meong kentang masih bisa ini juga masih bagus mau dia dipanggil pus 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 mainong katanya ada bau kutis ada tumpun bosok bosok kok gak kok ada yang bosok gak mau kalau gak mau dia dipanggil adik ya bosok anak kucing adik dia mau mak kalau anak kucingnya adik mau bosok ini bagian sebelah ini nih udah disapu nih ya ini dipotong-potong nanti baru kita cuci ini ya ini kentang-kentangnya ini ya ada cabai lemak di atas tona cabai setan sekarang kita ke bagian sebelah sini di atas udah bonyot rata Aris udah bonyot ini cabainya udah bonyot Oh bisa ditanam nih ini ya kan kalau udah bonyot ini Oh iya ini ada yang bagus ya kan ada lagi yang bagus cuma satu jangan megang nak jangan Oh iya jangan megang pahala bilang kita pilih-pilih dulu mana tamas ada yang bagus Oh iya mas terwansi yang bagus kalau ada yang mau makan cabe-cabe kan pedes Oh bapak-bapak bisa anak-anak kenapa kok enggak bisa pedes Oh masih kecil Oh masih kecil makannya kecap adik kalau makan pakai kacapku banyak kakak makan pakai sambal dapet jagung bapak-bapak buat bakwan yang kecil-kecil sama yang besar-besar Oh iya untuk bebet ini ini gak busuk nih yang ini yang ini ya ini ini yang bagus-bagusnya kalau yang bonyot-bonyotnya nanti kita ambil sedikit untuk bebet yang paling merah maka ini merah ini paling besar paling merah paling cantik sekarang kita ke bagian sebelah sini ya ini di sini yang kelihatan tadi ada wortel yuk kita mau ngambil wortel dulu nih ini wortelnya masih bagus nih ya ini tinggal potong aja alah malah masuk ini potong wortelnya itu udah lembek gitu sebenarnya masih keras kalau dipakai sekarang masih bisa kalau besok-besok udah enggak bisa lagi nih dia makin-makin apa makin bonyot ya kan ya ini harus lagi nih nih terbanyak-banyak semuanya udah kelinci di rumah ada kelinci pun nggak boleh dia makan ini aja Pak ya kasih satu nanti kita di arah kelinci ya 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 coba tinggal ya adiknya kasih makan apa harus makan wortel ada makan wortel juga lah biar matanya terang ya kan kalau adik makan wortel yang bagus kalau ada makan wortel yang bagus kalau kelinci enggak bagus enggak bagus enggak bagus enggak bos-bosok aja bos bosnya mati dia mati kalau kasih yang busuk nanti dia yuk jangan gigi tangan oke sekarang kita ke bagian sebelah sini nih ya ini karena ke bagian sebelah sini belum disapu ini kalau jalannya kan dari sapu-sapu tapi kalau yang bagian sebelah sini nih yang lorong-lorong ke dalam ini belum bisa pun jadi kita ke bagian lorong-lorong yang ini ya ada apa aja di lorong ini ini bagian sini kopek-kopekan aja belas ini bekasnya jualan duku ada duku nih satu tapi udah terkelopek Oh ini kulit jengkol kirai tadi kulit duku ada kemeong deh cocenga hitam indoknya ada tas nih isinya duit kira-kira duitnya enggak ada ini kalau lu ada duitnya pun bingung suruh mulangkan udah habis ini disini nggak ada biasa disini banyak banget bawang jatuh kucingnya minum haus mungkin dia sekarang kita deket pasar-pasar ikan ya pohon mangga Oh iya pohon mangga kata harus sekarang kita deket pasar-pasar ikan ini ya nggak bisa nanti nggak bisa hidup itu udah nanti di rumah kita udah ada pohon mangga deh di bagian pasar ikan ini ada apa aja tapi kita nggak nyari ikan ya mungkin mana Oh iya mungkin kalau ada ikan ikannya udah busuk dia karena ini udah pagi misalnya masih bagus nah ini masih bagus jangan dibuka musim petera ya Mak soalnya banyak kali bekas bonggol-bonggol orang jualan petai gitu berarti putih lagi meledak nih kekuatan pote-pote mau nyambar nggak ada di sini ya bersih ya belum bersih sih pas mau kayaknya udah dicapur semangat itu Donubi tuh Donubi nya Oh iya udah diambil pucuknya ini tinggal batang-batangnya aja iya yuk yuk sana yuk tapo kak tapo kak kebongin besar-besar tapo kak mak sana Oh iya udah diambil Donubi nya pun batang-batang doang nih adik sini nak mamak jalankan dari sini ya ini cepokak masih bagus-bagus nih ya nanti diwaseng-waseng enaknya ini agak-agak tua nih Mak apanya? cepokaknya iya nanti dianggapnya apa yang besar? mana? iya ngekat babak ngekat babak oh iya ini besar mak iya jalanan sini makan ini harus tengok nih ini jenis jenis tangannya putih kan? ini dia cepokak-cepokak sekarang kita ke bagian sebelah sini nih ya di bagian sebelah sini banyak banget nih kopek-kopekan sayur hijau tapi di bawahnya terong nih ya yuk kita ambil terong dulu ada terong apa namanya nih? terong telunjuk kalau di sini namanya nih ya sama terong bulet ini terong buletnya di sini terong buletnya di sini terong buletnya di sini tidak cacing itu trapa di atas meja dulu nih ya keras terongnya ini berarti terongnya kurang siram nih bisa jadi terongnya tepat kejauhan dek Alhamdulillah ini ya cuacanya udah mulai hangat dari kemarin tuh hujan terus ya hujannya itu enggak kemana lima atau enam jam hujan gitu dan hari ini Alhamdulillah udah mulai hangat ini mataharinya hangatnya wak bajunya basah iya pejembat basah Oh banyak bawang mamak cuci basah itu bawangan besar-besar nih dibawah sini banyak bawang nih sama ambil bawang dulu nih agak becek-becek ya kan Mak mamak lagi nyari bawang di bagian sebelah situ dan kita disini nemuin apa ini kencur nih kencurnya posok bawang putih nih bawang putih bawang putihnya medok sak kulit-kulitnya medok ada cabai nih cabainya cabai merah yang berhasil mungkin udah dipilih juga sama orang gitu ya nih cabai merah yuk itu cabainya udah dipilih orang bawang kelewatan ini ada kentang satu biji kentang nih kan oh ya bawang dua ceruk satu totalnya 2000 ceruk satu sama bawang dua dua ribu kentang nih Oh ya ini kentang aja bagusnya cabai hijau Oh ya mana oke kata risada anak cebong cabainya hijau bosok mak iya bentar Hai mana oh iya Aris lagi nengok cebong dia cebong tuh anak kodok kodoknya dia beranak disitu ada buntutnya ada buntutnya ada buntutnya makanya bisa berenang mungkin ada cacing juga sekarang kita ke bagian sini nih ya uh banyak olipang putih ini mama kita panggil dulu nanti kalau kita panggil woi 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 sini 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 datang orang semua cara ini banyak marlis walaupun pagi-pagi tapi banyak banget yang marlis karena sorenya hujan hujan surga alhamdulillah coba ya ya bang putihnya ternyata bosok-bosok di rumah ada daun kencur harus minta daun kencur ya udah ambilkan lah gimana coba itu disana apa ya kan nanti ya nanti ya kayak gitu kan belum belum dicuci ntar ya sebenernya masih bagus cuman ke planet-planet tempat bang merah satu mana kencernya Hah dalam coba terlihat Oh ya dalam itu ada kepon kencur itu iya itu masih kecil lagi tuh kotor di rumah aja di rumah pun ada daun kencur Aris dan nyidam daun kencur ya kencernya aja mau mau ini sini yuk ini kencernya ada ini 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 kita ambil dulu kencernya ya bang putih nih mak setengah tongkol setengah tongkol nih nih alah di posok dimana sekarang kita ke bagian gedung nih ya di gedung-gedung ini ada apa aja karena di gedung ini kan enggak hujan gitu enggak kena hujan tapi basah juga nih banjir juga ada cabai hijau nih Oh iya basah buka taris bukan banjir basah ini pun ada terang Belanda deh tapi bosok nih Hai bosok terang Belandanya cabai setan Mak di dalam adi dapat terang Belanda berapa manis nggak bonyet mana mak coba tengok Oh iya udah bonyet cabainya deh enggak bonyet-bonyet ya bonyet semua sekarang kita ke bagian sebelah sini ya ini adalah apa ini apa namanya gobok terakhir yang kita keliling-kelilingi karena kita udah keliling-kelilingin semua tapi memang nggak ada gitu ya karena mungkin hujan yang banyak kunyit ini kunyit kunyit-kunyit putus gitu Oh mungkin di bagian sebelah sini ini ada ini mana tahu dibuang di sini ini yang dibuang bambuang bombay Oh ini kunyit sepah kunyit otoh nih sini ada kunyit otoh kelihatan ya nih kunyit ini mau kunyit nggak mak tapi di dalam situ tapi warnanya nggak kuning orang cepokak Oh iya ya ada cepokak disitu cepokak liar oke dengan bela Mama Sikita Jakarta kita bahwa jarang menggunakan kunyit ini dia kunyit-kunyitnya jadi kita ngambil tapokak ah tadi udah dapet banyak ya ini mau udah dapet banyak tapokak ini yuk delesep-delesep ada pisang tuh pisang ponyet kosong ya sekarang kita mau pulang waktu mau jalan pulang kita jumpa ada sedikit bawangnya disini masuk ke dalam plastik bawangnya ayo tidak mau pulang tapi ada masih ada bawang ada terang Belanda mana terang Belandanya sih coba ambil apa ya terong Belanda nanti terong bulat Oh iya enaknya diapa ini ya dimakan dimakan udah manis ini ya kita pulang dulu yuk jangan dicople pulang dulu kita yuk nanti baru kita makan terang Belanda ya sekarang kita udah sampai di tempat rumah yang lama karena ubinya itu udah kayak gini nih ya jadi kita mau lihat mana tahu ada buahnya gitu kan kalau katesnya ini udah udah mati udah nggak bisa lagi mungkin ya Sekarang kita mau lihat ubi jalar ini ini nya mana ubinya aja yang diambil mana coba-coba cabut ubinya jadi tarik wih ada ubinya tarik lagi tarik lagi ini ubinya ini mana tahu ini ubinya sini mak yuk kita ini lagi yuk kita ambil ini apa namanya nih kita ambil batangnya habis itu kita tanam lagi di rumah yang kita ditarik itu semua batang aja nggak papa mana rupanya tonggaknya ini tonggaknya ini gini Oh bilang tonggaknya disini tengok nih Oh ya Allah enggak sang nanam-nanam di pasir kok besar kayak gini suruh nak nyabut mama sayang-sayang rupanya besar gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar apa ini ini cuma nakar coba itu ada nggak ada dia tonggaan dia kalau merambat-rambat itu enggak nih tonggaan Alhamdulillah mama disuruh nyabut lama kali cepet yuk kita puternya ih manis ini lebihnya manis iya ini bukan mama yang nanam ini papa yang nancepkan papa mama cuma naruh nggak nancepkan habis itu papa iseng-iseng nancepkan ini enggak ada tonggaan lagi oh ini dia nonggak-nonggak gini tengok nih oh yang nonggak-nonggak kayak gini kita taruh ya yang nonggak-nonggak oke ini buahnya besar nih buahnya besar kali kan dek itu siapa ini papa yang nanam kan iya nanti kalau digoreng itu apa untuk siapa untuk siapa gitu untuk kita oh untuk kita semua ya ya ini kita mau ngambil ininya apa namanya mau ngambil ininya pucuknya kita mau tanem bisa kah nanam itu memang pakai ininya mak terus yang cuma mama tanam pakai ininya mana papa ini yang semalam ini dalam iya ada bunganya ini semalam papa yang nancepkan mak pucuknya aja sekarang kita udah sampai rumah alhamdulillah nih ya tadi pulang-pulang marilas kita ke ruko yang baru ya ruko yang lama terus kita cabut kayaknya gak nyangka aja gitu ya gak nyangka aja ada ubi ubi rambat gitu kira mama tadi kecil aja gak dicabut-cabut sayang sama ubinya gak ada isinya rupanya dicabut ada besar nih alhamdulillah nanti ubinya kita rebus ya dek ini ubinya ubi manis nih ya walaupun ini ubinya ubi manis nih ya ubi rambatnya manis gitu ini dia hasil-hasil marilas kita alhamdulillah bayam cepokak jagung tarong belanda kentang bawang bawangnya alhamdulillah banyak boleh nanti ini bawangnya karena bawangnya banyak kotor dan wortel maketan kotor cepokaknya juga kotor nanti kita cuci-cuci ini ya ini dulu ya ini cuci ya di sana jangan cuci di sana oke aku terima kasih yang udah ikuti kita merilas jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati